Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kedatangan mesin oplos cat dari Dulux mesin ini bisa digunakan secara otomatis dan pengoplosan cat bisa dilakukan dengan menghemat waktu karena sebelumnya mesin oplos yang ada disini merupakan mesin oplos manual dari kotak ini kita lihat mesin micnya seberat 67 kg kita buka kotaknya dan kita lihat bagaimana mesin mixing ini sebelum digunakan bagi teman-teman yang ini melihat bagaimana mesin mixing dan mesin oplos ini sebelum digunakan kita bisa lihat dan ternyata mesin mixing ini lebih ramping dari mesin sebelumnya karena memang mesin ini sudah menggunakan model terbaru sebelumnya kami menggunakan mesin oplos cat secara manual dan dengan kedatangan mesin oplos yang secara otomatis ini bisa lebih menghemat waktu dan tenaga di tempat kita ini dari keterangan kotak yang kita lihat tadi mesin mic ini mempunyai berat seberat 67 kg jadi cukup berat untuk diangkat oleh dua orang kita tempatkan mesinnya di bagian dalam dan mesinnya sepertinya telah langsung dalam posisi ready tinggal kita masukkan ke posisi yang akan kita letakkan dan mesin ini tidak perlu ada perakitan atau pemasangan alat yang lain jadi mesin ini telah siap pakai dimana kita ketahui merek Dulux ini adalah merek cat yang telah lama ada dengan kualitas yang tetap terjaga setelah dirasa posisinya pas kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pemasangan mesin pinting teman-teman bisa lihat disini mesin pintingnya masih dalam posisi belum siap digunakan dan kita perlu rakit kita lihat disini besi yang di posisi di atas tadi ternyata kita gunakan untuk alas di bagian bawah setelah mesinnya kita angkat kita buka bagian atapnya kita lihat disini tabung-tabung tempat pengisian tinta sebelumnya kita buka dulu untuk melihat posisi-posisi tabung untuk tinta apakah ada yang perlu di perbaiki sepertinya kondisinya masih bagus tidak ada kendala dan tidak ada cacat maupun kerusakan yang nampak secara langsung kita angkat ke atas besi yang tadi setelah ini terpasang dengan sempurna kita bisa lakukan pemasangan tutup bagian atas yang tadi kita buka setelah itu kita kencangkan bagian baut yang di dalam dimana posisi ini adalah tempat perletakan cat yang akan kita off-loss jadi teman-teman bisa lihat disini inilah bagian dalam dari mesin off-loss cat dengan merek Dulux dimana posisi-posisi tinta ini kita bisa lihat secara langsung yang selama ini mungkin teman-teman tidak pernah melihatnya secara langsung selanjutnya kita lakukan pemasangan besi untuk tempat perletakan layar monitor dimana monitor yang akan kita pasang berposisi di bagian depan sebelah kiri karena sebelah kanan kita khawatirkan nanti akan bisa mengenai pada saat cat kita off-loss di mesin mixing setelah terpasang langkah selanjutnya adalah kita memasukkan tinta ke dalam tabung tempat off-loss cat potong tempat yang dius Buat לא Перetap tingkat 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 kita tingkat 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 selamat menikmati selanjutnya kita pasangkan CPU atau komputer di bagian posisi bawah disini programnya telah terpasang langsung jadi kita tinggal mengoperasikan tidak perlu di install ulang setelah ini dilakukan kita bisa lakukan pengisian tinta di mesin tinting disini tintanya berjumlah 11 buah dan untuk pengisian tintanya kita lakukan secara hati-hati mesin menggunakan stafol untuk mencegah ketidakstabilan mesin pada saat digunakan juga UPS termasuk dari kelengkapan dari mesin tinting dulax kita coba lihat bagaimana program dari mesin dulax ini apakah terasa sulit dalam pengoperasian selamat menikmati selamat menikmati terima kasih setelah cat kita masukkan ke dalam tabung jangan lupa kita cek kembali apakah ada kelainan-kelainan yang perlu diperbaiki kita cek putaran dari mesin tinting ini kita lihat satu persatu kita periksa apakah ada kelainan-kelainan yang perlu kita perbaiki setelah kita cek ternyata mesinnya bagus tidak ada kelainan-kelainan untuk bisa diperbaiki setelah itu mesinnya telah siap dipasang komputernya pun telah siap digunakan kita beralih ke mesin mixing disini kita lihat ada 3 buah tombol hijau yang merupakan pengaturan kecepatan yang akan digunakan kita tekan tombol merah merupakan tombol untuk stop apabila di tengah perjalanan mixing ada kelainan-kelainan atau kejadian yang tidak harapkan kita tekan tombol warna merah ini yang merupakan tombol untuk keadaan darurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita coba memasukkan cat ke dalam untuk melihat putarannya bagaimana putaran di dalam mixing ini kita tekan tombol yang nomor 1 saja ya untuk kecepatan sedang pengadukan sepertinya berbentuk vertikal ke atas dan ke bawah untuk program komputernya teman-teman bisa lihat disini tampilan dari program yang ada di komputer ini kita pilih ke bagian aplikasi setelah itu keluar tampilan seperti ini teman-teman setelah tampilan ini kita lanjut ke bagian tampilan berikutnya kita dikasih pilihan cat dulak yang akan kita upload apakah cat dulak katilak interior cat dulak eksterior dulu kita light atau varian-varian yang lain setelah kita pilih kita mulai pilihan warnanya yang akan kita aduk setelah pilihan warna selesai kita taruh di bawah untuk tinta yang akan di mixing ke dalam cat base katilak ini kalian kita taruhkan di bagian bawah ini karena tinta nantinya akan diteteskan sebelah tengah dari mesin oplos kita lihat disini rumus yang akan digunakan adalah black black 11 kali tembakan oxy red 25 kali tembakan dan yox yang merupakan warna kuning telur sebanyak 12 kali tembakan artinya tinta yang ditembakkan ke bawah dalam bentuk tetesan itu dianggap satu shoot atau satu tembakan setelah itu kita lihat tampilan berikut seperti tampilan tadi ya teman-teman jumlah dari shoot tinta yang akan ditembakkan kita pastikan cat ketila ini interior kah atau eksterior yang akan kita aduk nah tahap selanjutnya adalah proses meneteskan warna ting-ting ke dalam cat base yang akan kita upload di bagian inilah tinta yang akan dikeluarkan mesin oplos pergerakan dilakukan secara otomatis dan kita hanya perlu mencari warna yang ada di komputer dan dieksekusi untuk diproses mulai pengoplosan cat setelah selesai setelah selesai proses selanjutnya adalah memasukkan cat yang telah dioplos tadi ke dalam mesin mixing kita tutup pintunya dan kita tekan tombol start untuk memulai proses mixing kita tunggu beberapa saat hingga putarannya selesai selanjutnya adalah kita melihat hasil cat yang dioplos tadi apakah cocok dengan kartu warna atau tidak jika cocok kita kita ambil sedikit kita catkan diatas kaleng cat berukuran besar dan kita masukkan ke dalam buku untuk kita jadikan arsip terima kasih terima kasih terima kasih